Tegurian dikuliti kegerak ejek Ria Rijis, istri Durhaka, meski sudah transfer 500 juta. Tegurian menuai kritik dari netizen terkait perlakuannya pada Ria Rijis yang memicu perceraian. Ia rupanya sempat melontarkan sidiran istri Durhaka, meski Ria Rijis berusaha membantu finansial sang suami. Dilansir dari Wokret, sosok Tegurian hingga kini masih jadi sorotan publik, seleb asal aja itu dikritik atas sikapnya pada sang istri Ria Rijis. Awalnya terkuat jika Rijis berusaha membantu finansial Rian. Ibu dari Moana itu sempat mengirim uang 500 juta yang melalui sang kakak dengan dali uang bayaran Brent. Tergugat juga pernah mendiamkan penggugat kurang lebih sampai satu minggu dengan alasan tidak punya uang. Sampai akhirnya penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk tergugat sebesar 500 juta melalui saksi dua untuk diteruskan kepada tergugat dengan alasan uang kerjaan dari Brent. Yang kemudian tergugat berubah sikapnya menjadi baik kepada penggugat. Demikian penjelasan dalam dokumen pengadilan itu. Sayangnya sikap baik Rian itu tak berlangsung lama. Nyatanya Rian malah tega mengajak Rijis dengan kata-kata eksploitasi anak. Istri Durhaka Kualat Sombong Kakaknya Ustazah tapi tausianya gak masuk di adiknya. Rian juga mengkritik pola asur Rijis pada anak. Ia bahkan sempat curhat ke followers dengan kalimat Semoga anak atau jika besar gak kayak ibunya. Selain itu Rian juga merendahkan sholat dan ibadahnya dari Rijis. Setelah terkuatnya dokumen pengadilan itu Rian cuma diam seribu bahasa. Di sisi lain, nitisien langsung mengkuliti tabiat Rian dan melontarkan sindiran pedas. Setelah ditransur 500 juta sama Icis, dia baikin Icis. Hmm, ujar nitisien lagi. Dia juga jadi pabrik figur karena nikah sama Icis. Kalau enggak ya modal tampang doang, seru nitisien lagi. Semoga besar gak kayak ibunya, sakit banget woy, ujar nitisien lagi. Sebelumnya, terkuat pula jika Rian membuat Rijis sempat ingin operasi payudara karena mengomentari dadanya yang rata. Rian menyangkal menghina payudara Rijis dan membeberkan alasannya tak memberi nafkah batin. Terkugat tidak pernah ada alasan atau tidak ada masalah disfungsi seksual dan tidak ada diognis. Dokter yang menyatakan terkugat lemah syahwat apalagi kelainan seksual. Demikian jawaban Rian, itu adalah curahan hati terkugat apa adanya? Pada satu posisi terkugat juga perlu pengertian. Pengugat terhadap keadaan dan psikis terkugat. Dan memang mungkin karena momen pengugat minta berhubungan tidak pas dengan kondisi terkugat yang lagi berpikir tentang banyak hal. Misal, urusan pembayaran kredit dua rumah, urusan gaji karyawan, dan urusan pembayaran lain setiap bulannya. Tidaklah relevan karena ditolak hanya pada satu kesempatan waktu yang tidak pas, lalu dikeneralisir bahwa terkugat tidak memberikan nafkah batin secara terus-menerus kepada pengugat. Tak cuma perkara nafkah batin, hubungannya Ricis yang tak akur dengan ibu Rian juga jadi pemicu cekcok. Ricis rupanya sakit hati karena komentar sang ibu mertua soal ekskurma susu buatannya. Meski begitu, Rian memiliki diri kalau ia sudah meminta maaf jika ada perkataan sang ibu yang membuat Ricis sakit hati.